Oke, kita lanjut ya bioteknologi modern, sekarang modern dengan menggunakan prinsip ilmiah kita kenal ada banyak nih, saya seputin satu dulu ya, satu dulu Misalnya kita ingin meningkatkan pangan di suatu daerah, caranya gimana? Satu, cara yang paling lama buka aja sawah baru, gampang kan? Nah, cara baru sekarang ada caranya dengan SCP, apa itu SCP? Jadi, kalau saya tuliskan singkatannya ini single cell protein, apa tuh? Jadi gini, single cell protein, jadi protein sel tunggal kan? Di bahasa indonesia kan? Indonesia ini adalah protein PST, tunggal, jadi kalau barat kan, satu sel ini terdiri dari apa? Inti, betul, reticulum endoplasma di sini Mitokondria, lalu kalau tanaman ada kloroplas, lalu ada golgi Nah, SCP ini adalah memodifikasi sel ini menjadi seluruhnya, walaupun ada organel-organelnya, tapi terdapat masih ada inti, butiran-butiran dan semuanya adalah si protein Jadi bayangkan gini deh, misalnya untuk mendapatkan protein pada skala normal atau pada kondisi normal kita menggunakan apa? Protein didapatkan biasanya dari bahan makanan yang berupa daging kan? Jadi misalnya kita biasanya menggunakan hewan ternak untuk mendapatkan daging kan? Nah, pada single cell protein ini, kita tidak lagi menggunakan hewan ternak Karena ini kan, waktunya lama kan, kita cuma menggunakan cawan petri Lalu kita isi sel chlorella Nah, chlorella ini modifikasi menjadi single cell protein atau yang menggunakan protein Jadi dua-duanya, walaupun menghasilkan protein, tapi yang chlorella ini dalam skala cepat, tapi kita jika mengembangkan hewan ternak, itu adalah lama Oke, itu inti dari single cell protein Yang kedua, jika kita ingin meningkatkan produksi pertanian, apa yang kita bisa gunakan lagi dalam proses bioteknologi? Ini yang pertama ya, SCP ini, saya sebut A Yang B, kita sudah tahu bahwa tanaman itu membutuhkan nitrogen N2 dari udara Tapi tanaman tidak bisa mengambil langsung kan? Dia harus di ke tanah dulu N2 nya, lalu dari tanah baru bisa diserap oleh tanaman Sekarang, tanaman-tanaman tertentu saja yang bisa menyerap nitrogen langsung, yaitu tanaman ini Kacang-kacangan atau disebut juga dari family leguminaceae Nah, family leguminaceae atau kacang-kacangan ini bisa meningkat, punya bakteri yang namanya Rhizobium Akarnya ini bersimbiosis dengan Rhizobium, maka itu bisa menyerap nitrogen dari udara Nah sekarang, apabila kita bisa membuat suatu tanaman yang mengikat Rhizobium itu pada tanaman yang bukan leguminaceae, berarti kita bisa meningkatkan kadar panen dari tanaman itu sendiri kan? Jadi misalnya gini deh, ini ada tanaman legume dan akarnya ini punya Rhizobium Sedangkan ini tanaman A saya sebut saja, dan sini ini tanaman B Akarnya biasa saja, tidak punya Rhizobium, jadi dia harus memerlukan apa nih? Untuk supply nitrogen Perlukan pupuk, tapi kalau kita bisa membuat bakteri Rhizobium ini hidup di tanaman B Yang pada normalnya tidak bisa, kita bisa menghilangkan penggunaan pupuk tersebut Nah, akibatnya kita bisa menghemat pengeluaran dana untuk membeli pupuk dan bisa lagi pencemaran Kita sudah tahu bahwa teknologi ini single cell protein atau protein sel tunggal dan penggunaan Rhizobium pada tanaman B Berikutnya apa nih? Kita lanjut ya, yang kedua Yang kedua, misalnya saya sebut saja, saya bagi intensifikasi Jadi gini, lawannya intensifikasi adalah extend Nah, kalau kita lihat dari akar katanya, extend, extensive atau itu keluar, exit Intense atau intern bagian dalam, jadi gini, misalnya saya bilang kan, saya punya sawah nih Saya tanamin padi Lalu, dalam setahun menghasilkan misalnya, ambillah 3 ton Lalu, kalau saya ingin meningkatkan produksi padi ini melalui proses extensifikasi Jadi ada dua cara kan? Yang pertama, extensifikasi dulu Saya harus membuat sawah ini menjadi 2 ton Logikanya, dalam setahun saya akan panin berapa? 6 ton kan? Nah, sekarang kalau saya intensifikasi gimana? Sawah saw sudah dipunya orang, bahkan sudah dibangun perumahan ya Lalu, bagaimana saya meningkatkan produksi sawah yang sama dengan 1 petak ini dengan 6 ton? Jawabannya adalah si intensifikasi Caranya bagaimana? Oke, saya jelasin Yang pertama, A Dengan proses namanya, ini Kultur Kultur jaringan Oke, kultur jaringan misalnya gini Ada tanaman Nah ini Saya ingin memperbanyak dia Caranya gimana memperbanyak tanaman ini? Gampang Saya ambil satu bagian Dari daunnya misalnya Ini Saya ambil bagian kecil, saya potong bagian kecil ini Lalu saya taruh di cawan petri Ini taruh cawan petri Lalu saya beri Medium yang tepat Kesini juga Pada akhirnya saya akan membuatkan Masa tanaman ini Yang belum menjadi tanaman namanya kalus Lalu dari sini saya bisa Misalnya nih Jadi saya tidak perlu biji, saya tidak perlu lainnya Ini namanya kultur kan? Karena yang saya menggunakan daun Misalnya kultur jaringan dari daun Misalnya saya bisa tidak menggunakan akar? Bisa juga Saya contoh akarnya, saya taruh sini Kalau saya taruh medium yang berbeda juga kan? Maka akan tumbuh kalus Lalu tumbuhnya akar Kultur jaringan ini bisa memperbanyak tanaman dengan cara Cepat Murah Dan Seragam Kayak itu inti dari kultur jaringan Nah Kenapa sih tanaman bisa Tumbuh dari hanya daun doang? Karena tanaman punya satu sifat yang namanya ini nih Totipotensi Saya garis bawahi Totipotensi adalah kemampuan tanaman untuk tumbuh dari hanya satu bagian Ini hanya dimikili oleh tanaman Manusia mungkin belum ya Coba kita bandingin ya Misalnya kita potong jari kita Lalu taruh di cawan petri lalu tiba-tiba tumbuh manusia Belum mungkin kan untuk saat ini Tapi di masa depan mungkin saja Nah karena itu Hanya tanaman yang punya kemampuan seperti ini Namanya Totipotensi Berikutnya Misalnya kita Sepertinya punya sawah Kita tidak bisa menambah Tapi hanya bisa Cuma punya satu tempat Kita percara Yaitu Menanam dengan cara Hidroponik Yang kedua adalah Aeroponik Nah saya tulis lagi Sekarang gampang kok ngertiinnya Hidro itu artinya air Aero itu artinya udara Jadi kalau hidroponik Dua-duanya adalah Menanam Tanpa Medium Tanam Yaitu tanah Caranya hidroponik Jadi tanaman ini Misalnya saya ambil satu tempat Nah seperti ini Lalu saya taruh tanaman Tumbuh Cuma dialiri oleh Air Beserta nutrisinya Nah kalau aeroponik Lebih Dasyat lagi Tanaman Seperti ini Biasanya dibiarkan Melayang Akarnya itu melayang Nah Tidak ada medianya Lalu Ini disemprotkan Nutrisi Begitu saja Karena dua hal ini Hidroponik dan aeroponik Tidak menggunakan tanah Maka lebih Apa ya Tapi lebih efisien Karena tidak menggunakan Lahan lain Oke saya ulang lagi Bahwa intensif itu Bisa merupakan kultur jaringan Atau menanam satu bagian Untuk menjadi bagian yang lain Dan Atau penanaman Tanpa medium tanah Lihat Tanahnya satu kan Tapi Saya bisa misalnya Saya buat tiang-tiang Seperti ini Saya buat tiang-tiang Lalu di tiang-tiang ini Saya tanam tanaman Aeroponik Nah Bisa kan seperti itu Aero Dengan udara Jadi nutrisinya disemprotkan saja Di bawahnya Nih semprotkan misalnya Ini bagian nyemprotnya Nah kesini nih Yang atas juga menggunakan air Oke Hidro Menggunakan air Aero Cuma ditanam secara di udara Oke kita cukupkan materi tentang Yang kedua ya Intensifikasi